Akibat terjebak banjir dan terjebak kemacetan, seorang ibu di Kudus, Jawa Tengah terpaksa harus melahirkan di dalam mobil. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Mardi Rahayu, Kudus, kondisi ibu dan bayi kini dalam kondisi sehat. Kihak rumah sakit bahkan sudah memperbolehkan untuk pulang. Peristiwa ini terjadi saat sang ibu bersama suami yang ingin pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kehamilan terjebak kemacetan akibat banjir di desa Tanjung Karang. Namun di tengah kemacetan, sang istri merasakan kontraksi dan harus melahirkan di dalam mobil dengan dibantu oleh sang suami. Hasil pemeriksaan baik dari dokter spesialis kandungan maupun dokter spesialis anak, semuanya dalam kondisi baik, sehat. Sehingga hari ini pun kalau bapak ibunya tidak ada kekhawatiran yang lain atau kebutuhan yang lain, bisa juga langsung pulang ke rumah. Jadi datang di IGD kemarin jam 13.55 dalam kondisi bayi sudah lahir tapi prasenta belum dipotong karena memang baru lahir. Kemudian dilakukan pemotongan tali pusat dengan perawatan baik ibu maupun bayi.